Al-Asal, asal kita belajar bahasa selain bahasa Arab, itu pada dasarnya mubah. Bahkan bisa menjadi pardu-pardu kifayah. Nah, kalau kita lihat dalam riwayat Imam Ahmad, Rahimahullah, Rasulullah S.A.W. memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Sirianiyah. Karena memang kata Nabi S.A.W., Datang kepadaku beberapa surat dan tulisan-tulisan dari mereka. Al-Asal, apakah engkau bisa bahasa Sirianiyah? Terus kata Zaid, saya tidak bisa. Ah, begitu. Kata Nabi S.A.W., belajarlah engkau. Kata Zaid bin Thabit, Aku belajar untuk bisa mahir bahasa Sirianiyah 17 hari saja. Jadi memang belajar bahasa seperti itu, itu menjadi hal yang sangat diperlukan jika itu ada kemaslahatannya untuk Islam dan kaum muslimin. Kata Nabi S.A.W. Kata Nabi S.A.W.